Ujian sekolah menjadi tantangan sendiri bagi para pelajar. Sayangnya menyontek seolah sudah menjadi masalah umum yang sering dilakukan para siswa saat ujian. Tuntutan untuk mendapat nilai memuaskan seringkali disikapi dengan jalan pintas oleh beberapa siswa. Alih-alih belajar tekun, sebagian di antara mereka memilih untuk berlaku curang, bekerja sama dengan teman atau mencontek. Ironisnya, semakin canggihnya teknologi membuat kegiatan contek-mencontek pun kian mulus. Tentu saja pihak sekolah atau universitas tak tinggal diam. Beberapa upaya dilakukan untuk meminimalisir aksi contek-mencontek ini. Pemirsa, kami telah merangkum beberapa aksi mencontek serta tindakan pihak sekolah dalam tujuh aksi unik saat ujian versi on the spot. Sebuah peristiwa mengejut yang terjadi di Bihar, India beberapa waktu lalu. Aksi mencontek yang dilakukan para siswa di India ini dilakukan secara terang-terangan. Parahnya, orang tua para siswa turut anggil dalam membantu anak-anaknya bersikap curang dalam ujian nasional. Mereka terlihat memanjat dinding ruang ujian untuk membantu memberikan jawaban melalui jendela. Ujian yang berakhir pada 24 Maret lalu ini sukses menimbulkan kehebohan di negara tersebut. Parahnya, aksi curang semacam ini tak hanya terjadi di Bihar. Daerah-daerah lain seperti Saharsa, Chopra, serta Faiz Hali, dan Hajipur juga mengalami peristiwa yang sama. Saking hebohnya, foto-foto aksi para orang tua dan saudara peserta ujian ini tersebar di media catat. Beberapa foto bahkan menunjukkan polisi yang berjaga di luar eduk menerima suap. Sekitar 20 orang tua peserta ujian ditahan karena membantu anak-anaknya berbuat curang. Namun mereka dilepaskan tak lama kemudian setelah mendapat peringatan. Ketakutan akan hukuman dari orang tua ketika gagal menempuh ujian ternyata membuat beberapa pelajar di Tiongkok gelap mata. Demi untuk mendapatkan nilai memuaskan, mereka menggunakan alat-alat canggih untuk mencontek. Namun sepertinya aksi para pelajar ini tak berlangsung lama. Polisi di Provinsi Hubei, Sentum, dan KB menangkap beberapa kuampok yang dicurigai turut membantu siswa melakukan aksi mencontek ini. Razia pada para pelajar juga menghasilkan temuan yang luar biasa. Alat-alat yang digunakan oleh para pelajar ini sengaja diciptakan untuk mencontek. Ada siswa yang kedapatan menggunakan rompi yang dilengkapi oleh radio untuk melancarkan aksi contekan tersebut. Siswa-siswa ini memakai sebuah pulpen yang dilengkapi dengan kamera tersembunyi untuk mengambil gambar soal ujian, layaknya agen mata-mata 007 James Bond. Mereka lantas mengirimkannya lewat rompi atau kaos dalam yang telah diberi teknologi radio lewat suatu ponsel ke penerima yang bertugas mengerjakan soal-soal tersebut. Setelah soal berhasil didapat, selanjutnya si penerima akan langsung mengirimkan balik jawaban melalui ponsel yang telah disembunyikan oleh peserta ujian. Hebatnya, terdapat pula kunci jawaban yang berupa pembahasan lisan yang bisa disambungkan ke e-spon mini yang terus sembunyi di telinga mereka untuk dapat didengar secara langsung. Ujian masuk universitas yang telah dilaksanakan pada 7 dan 8 Juni lalu menjadi rebutan 9,5 juta siswa dari seluruh daratan Tiongkok. Hasil ini membuat para pelajar di seluruh negeri pandai ini berlomba-lomba untuk memboyong nilai memuaskan. Menyikapi murid yang mencontek memang bukan pekerjaan mudah. Siswa-siswi ini nampaknya selalu menemukan celah untuk berbuat curang. Dan untuk menghadapi hal tersebut, seorang guru asal India menemukan sebuah cara yang cukup inovatif untuk mencegah kebiasaan mencontek siswa sekolahnya. Caranya adalah dengan menutup kepala siswa menggunakan kertas map. Cara ini ternyata cukup ampuh untuk membatasi jarak pandang siswa. Selain itu, gerakan kecil pun akan mudah terdeteksi oleh para pengawas. Tak hanya menggunakan kertas map, ada pula sekolah yang mewajibkan siswanya mengenakan kardus bekas di bagian kepala mereka. Hahaha, kalau sudah begini, masih bisa nyontek kah? Lain negara, lain pula metode anti-nyontek yang diterapkan. Seperti yang diterapkan di Universitas Kasetsar Thailand ini. Di sini, mahasiswa serta mahasiswanya diharuskan mengenakan topi anti-penyontek pada saat ujian. Meski menuai pro kontra, pihak Universitas tetap kukuh dengan apa yang telah ditetapkannya. Pihak Universitas bahkan mengadakan konferensi pers, guna menjelaskan tentang topi anti-mencontek yang wajib dikenakan oleh mahasiswa mereka saat ujian. Topi ini berupa ikat kepala yang terbuat dari dua lembar kertas ukuran A4. Topi ini berfungsi untuk menghalangi pandangan ke kanan dan ke kiri. Publik menu ding, topi ini dipandang tidak sopan dan mempermalukan pemiliknya. Namun pihak Universitas menjelaskan bahwa penggunaan topi merupakan kesepakatan bersama, sehingga tidak ada paksaan yang bertujuan mempermalukan. Setara banyak ketanggapan negatif, pihak Universitas memutuskan untuk tidak menggunakan topi anti-nyontek ini kembali tahun depan. Bagaimana menurut Anda? Demi mencegah kecurangan para siswa selama ujian, para guru di Tiongkok memutuskan untuk melakukan ujian dengan cara ekstrim. Siswa sekolah di Provinsi Sangsi harus menjalani ujian di lapangan dengan pengawasan ekstra ketat. Pihak sekolah telah menyulap lapangan olahraga menjadi lokasi ujian tanpa menyediakan tenda atau penutup apapun. Mereka mengatur kursi dan meja secara teratur dengan jarak tertentu, sementara para pengawas memantau mereka dari segala penjuru. Menurut para pengajar, pengaturan meja dan kursi yang terbuka lebar memungkinkan mereka mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif selama ujian. Bahkan untuk memastikan tidak ada kecurangan selama ujian berlangsung, para pengawas juga menggunakan kamera kualitas terbaik serta teropong. Bahannya di lapangan saja, sebuah sekolah menengah atas di Provinsi Hume, Tiongkok, menggelar ujian di lokasi yang tak lazim, yakni di tengah hutan. Selama musim ujian yang berlangsung April tahun lalu, Chang Feng School yang terletak di kota Zingchou memutuskan untuk membawa seluruh siswanya ke hutan. Meja siswa diletakkan dengan jarak sangat berjauhan, sehingga sulit bagi mereka untuk menyalin jawaban dari temannya. Selain itu, setiap gerakan mencurigakan dari para siswa juga mudah untuk diamati. Seorang guru menjelaskan bahwa ini adalah pertama kali sekolah melakukan ujian di hutan. Para pelajar dan juga pengajar hanya berharap agar cuaca kondusif dan hujan tak turut sehingga semua berjalan lancar. Sebuah sekolah dasar di Jepang memiliki cara sendiri untuk menangani masalah mencontek siswa-siswanya. Mereka merancang kursi khusus untuk para siswanya agar mereka tidak bisa mencontek satu sama lain, di mana setiap meja memiliki besi penghalang di bagian depan yang bertujuan agar para siswa tetap duduk dalam posisi yang benar saat mengikuti kelas. Desain meja ini juga membantu mencegah siswa untuk menoleh ke kanan dan ke kiri, atau mencari-cari contekan. Selain meminimalisir aksi mencontek, besi ini juga berfungsi menjaga jarak pandang siswa ke buku mereka di meja tetap terkontrol, sehingga mereka terhindar dari rabun jauh. Memiliki satulah tujuh aksi unik saat ujian sekolah versi on the spot. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!